Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para master Selamat datang kembali di channel CS Videos Baiklah teman-teman, kali ini Saya akan membagikan satu pertandingan catur yang cukup luar biasa ya Saya mencoba mengadu Engine Yaitu engine catur Stock piece ya, sama-sama stock piece Tapi ini Stock piece 16 versus stock piece 17 ya Stock piece 17 Bidak putih Dan stock piece 16 Bidak hitam ya Oke, kita lanjut saja Ke permainannya langsung ya Oke, stock piece 17 memegang bidak putih ya Memulai permainan dengan pion E4 Kemudian dibalas dengan Pion E6 Yaitu prince defense ya Lanjut Pion D4 Kemudian pion D5 Langkah umum dalam pembukaan prince defense Kuda ke C3 Kuda F6 Dan gajah G5 Mempin kuda Pion H6 Mengancam gajah Dan gajah pukul kuda Mengancam menteri Menteri pukul gajah Pion A3 Pion A3 Itu mencegah gajah hitam Mampin kuda juga ya Pion C6 Oke, kita lihat Kemudian Kuda F3 Menteri mundur Ke D8 Gajah D3 Kuda D7 Menteri E2 Gajah E7 Sepertinya persiapan rokade Pion H4 Ini Salah satu jenis Serangan yang saya sukai Seperti ini ya Kemudian Stoppish 16 Pion B5 Benteng H3 Menteri A5 Mampin kuda sekaligus Berencana Pion B5 itu maju ya Pion E pukul pion D5 Pion C pukul pion D5 Gajah Pukul pion D5 Mampin kuda ya Untuk sementara disini Stoppish 17 Unggul satu pion Stoppish 16 Rokade Kuda mundur ke D2 Menutupin dari menteri Kuda F6 Stoppish 17 Rokade panjang Pion A6 Mengancam gajah Dan stoppish 17 Kuda B3 Mengancam menteri terlebih dahulu Menteri C7 Gajah D3 Pion H5 Benteng E3 ya Dari sini teman-teman Pertandingan yang cukup Panjang ya Alot ini karena memang Engine shutter itu ya Apalagi sama-sama stoppish Yang hanya beda level Pion G6 Raja B1 Gajah D6 Benteng E1 Kuda G4 Benteng H3 Gajah D7 Gajah pukul pion A6 Oke Disini Stoppish 17 Sudah unggul pion Berapa dari 2 ya Namun posisi Serangan menuju raja Sangat terbuka ya Dari hitam Benteng B8 Gajah B5 Mengadu gajah Tapi stoppish 16 Lebih memilih Gajah gelap mundur Ke F8 Oke Gajah pukul gajah Menteri pukul gajah Raja A2 Kuda H6 Benteng D1 Menteri C6 Kuda Ke B1 Gajah D6 Gajah D6 Benteng C3 Mengancam Menteri Menteri B6 Benteng D3 Menteri B5 Benteng E1 Gajah E7 Gajah E7 Mengancam pion Kuda C3 Mengancam Menteri Menteri C4 Benteng Ke H3 Melindungi pion Sekaligus Mengadu Menteri ya Mengadu Menteri ditolak Menteri mundur Ke C6 Raja B1 Ini jadinya Walaupun sudah unggul 2 pion Tapi posisi putih itu bertahan ya Karena Kedua benteng itu Sangat Terbuka sekali Menteri B7 Benteng D1 Raja G7 Benteng D3 Menteri A7 Raja Ke C1 Menghindari open Gajah F6 Menteri F3 Kuda G4 Menteri mundur lagi Ke E2 Kuda mundur Menteri D1 Benteng H8 Benteng F3 Ini kalau gajahnya gak ditarik Pastu dimakan Oke Menteri E7 Pion G3 Melindungi pion H4 Menteri mundur lagi Ke A7 Benteng H1 Benteng B8 Benteng S1 Kuda Kuda Ke F5 Itu menyerang Pion D4 Tiga kali Jadi terpaksa nih Stoppist 17 Benteng makan kuda Pion G makan benteng Kuda E2 Berusaha keras tetap melindungi Pion D4 Karena itu salah satu kekuatan dari putih Raja Ke G8 Menteri D2 Menteri A4 Mengacam kuda Dua kali Menteri E3 Menteri C4 Raja Ke B1 Benteng C8 Ancaman skak Menteri mundur Ke D2 Benteng A4 Benteng D1 Yang diincarkan pion D4 Terus itu ya Gajah mundur Ke D8 E7 Kuda F4 Dan disini Stoppist 16 Mengorbankan gajahnya ya Dengan gajah makan pion A3 Ini coba untuk terus menekan Ini kalau diserang seperti ini Kalau bukan engine ya Panik Pion makan gajah Benteng makan pion Kuda D3 Benteng B8 Mengancam kuda Mengancam kuda 3 kali Dan juga Memberikan open ya Kuda mundur ke C1 Melindungi kuda Sekaligus pion Raja ke H7 Raja B2 Mengancam benteng Benteng A6 Menteri Menteri Ke E2 Mencoba untuk Mengadu menteri ya Namun Stoppist 16 Tetap Santai Yaitu dengan Memainkan raja Ke G8 Menteri E3 Raja H7 Menteri F3 Mengancam pion Raja G8 Kenapa dia Yang gak berani Itu ya Makan pion Karena bahaya Kalau ditinggalin tuh Disini Stoppist 17 Mengadu menteri lagi Menteri C3 Raja K7 Benteng D3 Benteng C6 Kuda E2 Menteri A4 Sambil Mengancam Menteri dengan Benteng ya Menteri mundur Ke E1 Menteri A7 Benteng C3 Mengadu benteng Dan benteng C4 Yang yang mengadu duluan ya Ini prosesnya Lama banget ya Teman-teman Oke Raja C1 Benteng Disusun Kekuatan Batere Menteri D2 Menteri A6 Menteri E3 Benteng Kukul benteng Kuda Kukul benteng Menteri A3 Skak Raja D1 Pion F4 Mengancam Mengancam Menteri Oke Dan disini Stoppice 17 Memilih Menteri Makan Pion Yaitu Membiarkan Kudanya Dimakan Benteng Benteng Makan Kuda Menteri Menteri Makan Pion Skak Raja H8 Menteri Makan Pion Skak Raja G8 Menteri G6 Skak Dia mau habisin Pion Raja H8 Menteri H6 Skak Raja G8 Menteri Makan Pion Skak Raja H8 Menteri E5 Skak Raja H7 Dan Menteri Makan Pion D5 Oke Unggul Pion Banyak banget ya Tapi ini Karena memang Menteri itu Masih punya dukungan Benteng Jadi hitam Masih kuat Masih bisa menahan Remis Kalau gak hati-hati ya Oke Menteri B4 Menteri E4 Skak Raja H8 Kuda C5 Benteng A3 Menteri E5 Skak Raja ke H8 Raja ke H8 Kuda ke D3 Mengancam Menteri Benteng A1 Skak Raja ke E2 Menteri 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 G8 Menteri E5 Skak Raja G8 Menteri E6 Skak Raja ke H6 Raja ke H7 Kuda F4 Benteng C1 Mengancam Skak Raja Ke F3 Raja G7 Menteri ke H8 Raja ke H8 Pion D5 Raja ke H8 Dan Benteng F1 Ini tujuannya untuk Putih ini untuk meremiskannya Karena ini kalau Misalkan jalan yang lain Benteng ini makan Pion Korban terus Benteng sama Menteri Karena posisi Raja udah remis Oke Dan Raja Ke G2 Benteng makan Pion Skak Karena posisi Raja Sedermis Raja Ke H3 Oke Menteri Ke E7 Kuda Ke E6 Dan ini Apa namanya Benteng ke Kesitu ya Skak Oke Harusnya dia Makan Pion aja tadi ya Eh Enggak ya Oke Raja ke situ Kemudian Benteng Ke F2 Menteri Ke H5 Skak Dan Raja Ke G8 Disini Karena mungkin Sesama-sama stop piece Tetap Putih Sekak-sekak terus ya Sekak kesini Dia mengajak remis ya Tapi saya Disini saya teruskan Pakai Ide langkah saya sendiri Karena sampai sini itu Stop piece Apa namanya Dia Menganggap remis ini ya Sekak-sekak Seperti ini terus ya Reaksi Sekak-sekak Terus ini balik lagi Nah gitu Seperti itu Tapi saya memutuskan Akhirnya Reaksi Seperti itu Dari tadi tuh Berarti kan Termis ya Akhirnya saya Coba Mengadu Menteri ya Mengadu Menteri Saya cuma mengadu Menteri Sini Sekak Oke Dia Menteri makan menteri Raja makan menteri Eh Raja Pion Raja Oke Benteng makan pion Emang disini Gak susah nih Tapi saya cari Sebuah berusaha Untuk meneruskan Yang sesama stokkan Memang sesama-sama stok Dianggap remis kali ya Tapi saya yakin ini Putih unggul Oke Kuda E4 Benteng C7 Pion H5 Kuda H7 Eh Raja H7 Pion K4 Benteng C1 Raja F5 Benteng G1 Ancam pion Pion G5 Raja G8 Pion H6 Raja H7 Raja E5 Benteng E1 Skap Raja F6 Dan benteng open kuda Oke Raja F5 Benteng D1 Raja E5 Raja E5 Skap lagi Oke Disini saya baru memutuskan Raja Ke D6 Benteng D1 Kuda Ke E6 Kita Lihat aja ya Langkah-langkahnya Lihat cepat Nih Tidak 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 kalau kuda saya pergi habis kuda saya tapi saya cuma punya ide coba untuk mengorbankan kuda dengan tetap mendorong pion benteng makan kuda pion maju benteng makan pion dan promosi jadi menteri skak dia mengancam menteri skak dan ini juga teman-teman ya kalau menteri lawan benteng itu kesempatan termis masih ada kalau gak hati-hati banget ya oke sekarang menteri lawan benteng ya oke ini hati-hati remis ini lama soalnya nih sampai muter-muter sih i'm laying in i'm laying in oh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati